Oke welcome back to my youtube channel Tato Pak Kusadilowo official Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama saya Tato Pak Kusadilowo Di program informasi kesehatan Di edisi hari ini Senin tanggal 8 Juli 2024 Semoga ada semuanya Kami jumpai dalam keadaan sehat Malah fiat tentunya tidak pernah suatu apapun Amin ya robbal alamin Dan aku bisa selama berang lebih 15 atau 10 menit depan Tato akan hadir ke tengah anda Untuk berbagi tentang kesehatan Nah Di kesempatan pagi hari ini Saya akan berbagi Bagaimana cara meliburkan Penyakit HNP Atau sarap kejepit ya Untuk bahasa awamnya ini Bahasa kerennya di masyarakat itu Adalah sarap kejepit Kalau istilah medisnya adalah HNP itu 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 Nah di kesempatan pagi hari ini Saya sudah langsung bersama pasien ya Pasien yang Mempunyai keluhan HNP Atau sarap kejepit Sarap kejepit ini Sebenarnya sudah dirasakan sudah lama Cuma perjalanan menuju sakitnya Atau tidak bisa berjalannya itu kan memang untuk proses itu ya Dua minggu Sekitar dua minggu Mbak ya Sekitar dua minggu Mbak Sutini ini Tidak bisa berjalan sama sekali Sehingga harus mendapatkan perawatan medis di salah satu rumah sakit di Kelaten sana Namun demikian selama satu minggu dirawat itu belum membuahkan hasil ya Karena tidak dianjurkan untuk fisioterapi gitu Karena kalau sarap kejepit itu kan Kalau hanya diimpus, diimpus, diimpus saja kan Tidak ada perubahan yang signifikan Tapi HNP itu kan merupakan sarap yang masuk ke dalam rongga tulang belakang Atau di bagian bisa dipanggul juga ya Bisa di pantalam tulang Kemudian di kaki Cuma umumnya HNP itu kan di tulang belakang Ini harus mendapatkan perawatan terapi Nah terapi yang berada di klinik Paku Sadio Itu adalah dengan mengkombak ya Kombinasi antara biolestrik yang tadi sudah saya terapkan Kemudian sekarang ini sedang saya lakukan kerja rumah Saya akan sedikit bertanya sama Mbak Sutini Mbak Sutini Mbak Sutini dari mana sih? Alamatnya? Kaku Madesan Madesan ya? Madesan Dulu Mbak Sutini disana tuh saya juga punya pasien yang lebih parah dari Mbak Sutini sebenarnya Itu siapa ya lupa namanya tuh? Pak Satino Pak Satino ya? Pak Satino itu juga lebih parah Dulu pas mau dipegang aja sudah kesakitan padahal belum sampai belum dipegang Tapi alhamdulillah karena mereka itu, Pak Satino itu rajin ya berobat akhirnya sekarang sudah sembuh Sudah sembuh kabarnya ya? Sudah sembuh kabarnya ya? Bakal udah mempoli ya tadi? Sudah Sudah mempoli Sudah sembuh kabarnya kita ceritian Dan Mbak Sutini dulu awalnya gimana sih Mbak? Atau pernah jatuh atau bagaimana? Jatuhnya gimana posisi ini? Jatuh duduk atau berus-berus? Jadi noten pak, geblat. Tapi sini nggak kenal kepalanya. Jatuh bentuk yang sini. Tuh kan, buat sahabat semuanya, rekan-rekan semuanya, yang berangkali Anda juga pernah mengalami cedera-cedera. Baik itu cedera berkedaraan, berolahraga, atau naik pohon, atau gimana. Itu jangan dianggap remeh ya, segera cari tahu apakah terjadi HNP. Karena dalam kurun waktu yang lama, HNP itu kalau dibiarkan bisa mengakibatkan kelumpuhan permanen. Kelumpuh yang tidak bisa sembuh, itu kalau dibiarkan. Jadi kalau segera ditangani, insyaallah akan di bagian rongga tulang belakang ini akan segera mendapatkan cairan kembali. Sehingga karang tulang atau yang disebut itu kapur, itu akan segera lunak. Nah kalau lunak, itu sarap yang masuk itu akan keluar sendiri. Jadi tidak perlu dioperasi, begitu. Karena kalau sarap kejepit itu bro, kan ngeri ya? Sudah harus diajurkan untuk operasi. Cuma operasi itu kan bukan pilihan ya. Opsi terakhir. Jadi sebelum Anda melakukan operasi, sebaiknya cari dulu apakah ada jalan alternatif lain selain operasi. Sehingga seperti Mbak Sutini ini, Alhamdulillah. Sekarang gimana Mbak? Alhamdulillah udah mendingan. Udah mendingan ya. Udah bisa jalan. Jalan sendiri. Gak bisa jalannya berapa lama Mbak? Semingguan itu Pak. Seminggu, seminggu gak bisa jalan. Apapun di rumah sakit itu gak bisa jalan. Gak bisa jalan. Padahal di rumah masih dikit-dikit. Masih dikit-dikit masih. Masih dikit ke rumah sakit? Gak bisa jalan. Gak bisa jalan. Mau kamar nanti gitu ya? Iya. Gitu. Jadi begitu. Sarap kejepit tidak boleh kita angkat. Kedengerannya sepilih. Sarap kejepit. Iya, sebenernya. Bila kan kalau jantung bro, kan seri. Serem kedengarannya. Ini sarap kejepit lebih parah gitu loh. Karena kalau dibiarkan ya tadi bisa mengakibatkan kelupuan permanen. Begitu. Jadi buat saudara-saudaraku semuanya. Sahabat-sahabatku semuanya. Gimanapun Anda berada. Yang saat ini punya keluhan HNP atau sarap kejepit. Dan belum mendapatkan solusi bagaimana menangani atau pengobatannya. Anda bisa nanti menghubungi 0822 1284643 dengan saya sendiri ya. Insya Allah Anda akan mendapatkan solusinya. Dan Anda tidak perlu, apa namanya, resah dan gelisah, takut dan lain sebagainya ya. Karena seperti pengalaman yang Mbak Sutini sampaikan bahwa sarap kejepit bisa diumati, disembuhkan. Juga Pak Satino yang berada di rumah desa-desa. Itu juga Alhamdulillah sembuh. Gak jauh dari rumahnya Mbak ya Pak Satino. Gak jauh. Tetangga? Tetangga. Setiap sore lewat. Lewat. Neson? Masih. Masih. Masih ya? Iya. Bisa numpak motor Pak. Bisa numpak motor Pak. Iya. Dulu sekarang, eh dulu dibawa pakai mobil kesini yang pertama kali. Sekarang kesini sendiri sudah. Kadang-kadang sama istrinya. Begitu bro. Jadi jangan anggap enteng sarap kejepit ya. Ini adalah metode penjaruman di bagian rongga tulang belakang. Kan ada mulai dari lumbal satu, lumbal dua, lumbal tiga. Dan di bantalan tulang sampai ke kaki bagian kaki ini. Jadi agada kejepit. Oke, sampai disini perjumpaan kita. Benar-benar bermanfaat untuk anda. Saya Tato Pak Kusadiwam mengucapkan terima kasih atas kebersamanya. Sampai jumpa. Salam sehat selalu. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.